Salam sejahtera bagi kita semua, senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel Youtube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, kita sudah berada pada hari Minggu Biasa yang ke-27 dan pada hari ini kita berkesempatan untuk merenungkan tentang perkawinan. Setiap orang dari kita adalah hasil atau buah dari persatuan seorang pria dan wanita dalam perkawinan. Dan kita akan merenungkan apa nilai-nilai yang mendasari setiap perkawinan. Pertama-tama, dalam bacaan pertama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menghendaki perkawinan manusia. Ketika dia sudah selesai menciptakan manusia dan segala sesuatu, dia membawa mahluk-mahluk itu ke hadapan manusia. Tetapi manusia itu tidak menemukan teman yang sepadan untuk dia. Dan Allah merasa bahwa tidak baiklah manusia itu hidup sendirian dan diciptakannya lah manusia lain yang diambil dari tulang rusuk manusia itu. Dan ketika manusia yang pertama itu melihat manusia yang diciptakan Tuhan, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dengan demikian, dia menemukan teman yang sepadan dan mereka bersatu menjadi satu daging. Dan Allah memerintahkan beranak cuculah. Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah merencanakan manusia itu kawin. Dari segi bentuk fisik dan supaya ada kelanjutan, keturunan, generasi, maka manusia itu bekerja sama dengan Allah untuk membuahkan manusia-manusia yang baru demi kelanjutan ciptaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sementara dalam Injil kita dengar bagaimana seorang farisi datang dengan satu pertanyaan yang mencoba Yesus. Bolehkah menceraikan istri? Yesus bertanya, apa kata Musa? Apa kata peraturan? Orang itu menjawab, Musa mengizinkan membuat surat cerai. Lalu Yesus menegaskan, karena ketegaran hatimu lah, maka hal itu ditempuh oleh Musa. Pada dasarnya, Tuhan tidak menginginkan perceraian. Sebab manusia itu diciptakan pria dan wanita. Dan mereka menjadi satu daging. Dan karena itu juga, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Saudara-saudari terkasih, dari sini dapat kita lihat poin-poin nilai-nilai dari perkawinan itu. Pertama, Allah yang mempersatukan. Kedua, karena Allah yang mempersatukan, hendaknya tidak diceraikan. Maka, sifat dari perkawinan itu adalah tak terceraikan. Dan karena itu juga, perkawinan itu adalah monogam. Ikatan perkawinan itu adalah ikatan seumur hidup. namun saudara-saudari, tidak gampanglah untuk selalu menjaga kesatuan, kelanggengan, hubungan suami-istri dalam keluarga. Kita dapat mengatakan, bahwa kesatuan keluarga itu selalu ada dalam cobaan. Dalam godaan. Pertama-tama, godaan untuk berpisah. Godaan untuk bercerai. Ada seribu satu macam alasan, untuk orang mengatakan, berpisahlah kita. Karena kita tidak cocok. Karena kita selalu berkelahi. Dan sebagainya. Kedua, juga godaan adanya orang lain. Godaan perselingkuhan, tidak setiap pada pasangan, pergi kepada orang lain. Dan godaan-godaan ini, tidak mudah untuk diatasi. Bagaimana orang dapat tetap bertahan dalam perkawinan yang monogam, yang tak terceraikan. Kita ingat, Allah lah yang merencanakan. Allah lah yang mempersatukan. Allah lah yang menjadi dasar dari perkawinan itu. Rasul Yohanes menegaskan, Allah itu adalah kasih. Maka, setiap perkawinan didasari oleh kehadiran Allah. Setiap pernikahan didasari oleh kasih. Kita mengingat, bahwa keluarga kudus itu terdiri dari Maria, Yosef, dan Yesus. Keluarga kudus itu menjadi teladan bagi setiap keluarga. Keunggulan keluarga kudus itu adalah kesatuan dan kasih. Dan di dalam keluarga kudus itu hadir Yesus yang juga adalah Allah yang adalah kasih. maka untuk menjaga kelangganan hubungan, kesatuan, kesetiaan dalam keluarga, dasar atau referensi adalah selalu kembali pada kasih. Memang jalan kasih tidak selalu mulus dan lempang. Jalan kasih terkadang terkadang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk meninggalkan kepentingan sendiri atau egoisme. Berusaha untuk menyesuaikan situasi demi kepentingan bersama, demi kepentingan keluarga semua. Begitulah kasih yang mendasari kesatuan dalam keluarga menjadi kokoh apabila Allah sang kasih tetap dihadirkan di situ. Saudara-saudari terkasih, kita ingat akan keluarga kita masing-masing. Bagaimanakah kita tetap menghadirkan atau merasakan kehadiran Allah sang kasih di dalam keluarga kita. Ini suatu usaha. Kita mengusahakan suasana atau kondisi religiositas di dalam keluarga kita. Dengan contoh-contoh kecil, kita sering atau berusaha untuk berdoa bersama. berkumpul dalam nama Tuhan. Bersama-sama pergi ke gereja untuk mengikuti ibadat, untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dengan praktik-praktik seperti ini, kita dapat tetap menjaga keharmonisan, keutuhan keluarga dengan selalu menghadirkan suasana bahwa Allah hadir di situ. Dan karena itu juga keluarga itu adalah sakramen. Bagi kita orang Katolik, keluarga adalah sakramen karena disitulah nampak tanda kehadiran Allah yang merupakan kasih sendiri. Oleh karena itu kita boleh mengatakan bahwa hidup atau untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu dalam satu keluarga adalah merupakan panggilan yang luhur. Dia merupakan panggilan hidup yang luhur karena dengan situasi itu manusia ikut bersama dengan Allah dalam melanjutkan penciptaannya. Berkolaborasi dengan Tuhan untuk melanggengkan kehidupan umat manusia. Kedua, di dalam keluargalah kita memulai contoh dari kesatuan dalam gereja. Keluarga boleh kita katakan adalah gereja-gereja kecil yang menjamin kesatuan satu tubuh dalam Kristus untuk tubuh yang besar yakni gerejanya sendiri. Maka saudara-saudari terkasih permenungan tentang perkawinan tentang kehidupan keluarga adalah permenungan tentang keselamatan kita. Semoga keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan semoga Allah sangkasih dapat selalu kita hadirkan di dalam setiap keluarga rumah tangga kita. saudara-saudara terima kasih hingga disini dulu video kita kali ini sampai bertemu pada video-video yang berikutnya salam sejahtera bagi kita semua Pace terima kasih terima kasih terima kasih